Kali ini kita mau belajar suatu lagu yang sudah meraih 1 miliar view di Youtube Hai semuanya, welcome back to my channel Pertama-tama saya mau kasih terima kasih dulu buat setiap kamu yang sudah subscribe Sehingga channel ini sudah menjadi 15 ribu subscribers Yeay! Jangan lupa di tengah-tengah video ini saya akan membagikan informasi tentang giveaway Kali ini saya akan mau share gimana caranya memainkan lagu yang seru banget Dan lagu ini entah kenapa muncul di TikTok Dan setiap kali saya muter radio, muter Youtube, di TV semua tuh kayak menghantui Dengan tutorial ini saya akan share gimana cara memainkan lagu Dance Monkey Dengan versi yang kurang lebih 95% mirip Ada sedikit bagian yang sedikit berbeda karena Kalau kita mainkan dengan solo piano mungkin akan terlalu sulit untuk dimainkan Tanpa bantuan beat Jadi saya membuat sedikit modifikasi untuk lagu ini Terima kasih telah menonton! Dan pertama-tama kamu harus tahu kalau kita memainkan di tangga nada dasar A Mayor Jadi semuanya di nada-nada kunci A seperti begini Oke? Kita hanya memerlukan 4 chord saja Yaitu pertama adalah F Cres Minor Jadi Oke? Dengan bassnya Oke? Jadi kita tekan bassnya F Cres Lalu ada F Cres Lalu ada A Dan ada C Cres Ini adalah F Cres Ini chord pertama Chord berikutnya adalah D Mayor Oke? Jadi ada D Dan di chord tangan kanannya adalah D F Cres Lalu ada A Oke? Ini D Mayor Lalu berikutnya adalah E Mayor Tangan kiri ada E Tangan kanan Chordnya adalah E G Cres Lalu ada B Dan terakhir adalah chord C Cres Minor Oke? Jadi ada C Cres Di tangan kiri Dan ada C Cres E G Cres Di tangan kanan Oke? Berkat kalian Channel ini sudah menjadi 15.000 subscribers Nah Sekarang saya mau bagi-bagi berkat Karena saya sudah mencapai 15.000 subscribers Dan saya bersuka cita Karena ini semua Nah Apa yang saya mau kasih adalah Sebuah Bluetooth Earphone Nah Caranya gimana Untuk mendapatkan giveaway ini Kamu cukup Memfollow Instagram saya Dan di Instagram saya Nantinya Ada informasi detail Gimana caranya Mendapatkan Bluetooth Earphone ini Dan Nantinya Giveaway ini akan Diundi di bulan Juli Jadi ada banyak waktu Untuk setiap kamu Untuk memiliki kesempatan Mendapatkan Hadiah giveaway Dari saya Oke? Jadi jangan lupa Sebenarnya lagunya ini Cuma muter-muter Gini aja Jadi Chordnya dari F kres minor Lalu ke D mayor Lalu ke E mayor Lalu ke C kres minor Ya Jadi chordnya diulang-ulang gitu aja Dan sepanjang lagu Gak pernah berubah Chordnya cuma begitu aja Tapi yang unik adalah Kita memainkan Ritem yang berbeda-beda Di setiap Bagian lagu yang berbeda-beda Bagian intro Bagian intro adalah Yang bunyi seperti begini nih Mulai dulu Dari Tangan kanan Tangan kanan Simple aja Sebenarnya kita tekan chord F kres minor Lalu nantikan ke D Lalu nanti ke chord E mayor Lalu ke C kres minor Nah Cara menekan chordnya ini Adalah Kita Mainkan Ritme chord ini Seperti Ritme Seperti 8 Ya Jadi bunyinya seperti gini Jadi kita memainkan Setiap Satu ketuk Ada dua kali kita Mainkan ritmenya Contoh seperti begini ya Saya hitung ya 1 2 3 4 1 And 2 And 3 And 4 And 1 And 2 And 3 And 4 And 3 And 4 And 1 And 2 And 3 Jadi ada dua note Di dalam setiap satu ketuk ya Satu ketuk satu Ada satu dan end Ketukan kedua ada dua dan end Oke Tangan kirinya hanya perlu seperti begini 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Pam 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 Nah yang menantang Agak menggabungkan keduanya ya Jadi nanti bunyinya akan seperti gini ya Pelang-pelang aja 1 2 3 Ya Bagian verse Atau bagian bait Nah bait agak sedikit berbeda Dengan Bagian intronya ya Bedanya Tangan kiri Adalah kita gak lagi main di oktav yang ini Kita akan berpindah di oktav yang ini Tapi tangan kanan tetap sama Tetap Dengan 1 per 8 Saya gak perlu ulangin lagi Kita akan tetap melakukan pola itu Bedanya tangan kirinya akan seperti begini Pam 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 Baik buat kamu semua yang pengen banget belajar keyboard secara online Karena sekarang saya resmi membuka kelas keyboard online pertama saya Kalau kamu mau bergabung silahkan langsung hubungi nomor di bawah ini Atau saya tulis di deskripsi di bawah sini Dan kenapa saya membuka kelas keyboard online ini? Karena banyak permintaan dari rekan-rekan di sosial media Dan ada juga yang mengkomen lewat YouTube tentang membuka kelas atau membuka kursus keyboard Saya pikir-pikir gimana kalau kita buat online saja Kalian bisa tetap belajar dari rumah Tetap bisa social distancing Tapi tetap bisa belajar hal yang baru Mantap kan? Oke, so ditunggu Kalau kamu mau bergabung silahkan langsung saja hubungi di nomor ini Oke, see you there Sekarang kita nggak lagi pakai tangan kanan di atas otop ini Kita turunkan ke sini Tapi kita cukup main dengan blocking saja Jadi kita dalam perpindahan chord saja baru kita pindah chordnya Jadi kita block 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Jadi kita blocking chord selama 4 ketuk di bagian kanan Dan yang banyak memainkan peranan adalah ritme oleh tangan kiri Jadi tangan kirinya akan 1 per 8 Tapi dia akan 1 oktav 1, 2, 3, 4, and 1, 2, and 3, and 4, and 1, 2, and 3, and 4, and 1, 2, and 3, and 4, and Kita coba gabung ya 1, 2, and 1, 2, and 1, 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and selamat menikmati selamat menikmati follow instagram saya kalau mau informasi tentang giveaway dan nantikan terus sampai pengumumannya nanti bulan Juli oke thanks for watching and see you in my next video selamat menikmati selamat menikmati